Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bangkit TV, Santun dan Mencerdaskan Kisah ini berjudul Jin dari Cina yang Nurhaka Kepada Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Dalam manuskrip Nahrul Qadiriyah Sheikh Abu Said Abdullah bin Ahmad Ali Al-Baghdadi bercerita Pada tahun 537 Hijriah Putriku yang bernama Fatimah naik ke atas loteng rumah Tak lama kemudian ia menghilang secara misterius Pada waktu itu ia masih perawan dan usianya baru 16 tahun Aku mengandungkan kejadian itu kepada Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Beliau berpesan kepadaku Pergilah kamu malam ini ke padang pasir kurb dan duduklah di bukit yang kelima Disitu buatlah lingkaran yang mengelilingimu dengan membaca Bismillah Lalu Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani berkata Di tengah malam akan lewat di hadapanmu rombongan jin dan rupa yang bermacam-macam Kamu jangan takut Kemudian di sepertiga malam terakhir akan lewat di hadapanmu raja mereka yang dikawal pasukan yang begitu banyak Apabila ia menanyakan keperluanmu Maka katakan kepadanya Sheikh Abdul Qadir mengutusku untuk menghadapmu Lalu katakan kepadanya Peristiwa yang menimpa putrimu Sebelum saya lanjutkan kisah ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya Lalu aku pergi melaksanakan perintah Sheikh Abdul Qadir Pada waktu tengah malam melintas di hadapanku rombongan jin dalam beragam bentuk yang menakutkan Mereka tak bisa menegatiku atau melewati lingkaran yang telah kubuat Lalu di sepertiga malam terakhir datanglah raja mereka dengan menaiki kuda perang dan dikawal pembesar-pembesar mereka Si raja jin itu berhenti di salah satu sudut lingkaran yang kubuat Wahai manusia, apa keperluanmu? Tanyanya kepadaku Aku diutus Sheikh Abdul Qadir Begitu mendengar nama Sheikh Abdul Qadir Raja jin itu langsung turun dari kudanya dan mencium tanah Ia duduk di luar lingkaran bersama para pengawalnya Raja jin bertanya lagi kepadaku Ada apa denganmu? Aku pun menceritakan peristiwa yang menimpa putriku Mendengar cerita itu, raja jin berseru kepada para pengawalnya Siapa yang berbuat itu? Menculik putri Sheikh Abu Said Tidak ada yang menjawab Tak lama kemudian Datang salah satu jin dengan membawa putriku Kedatangannya itu Diiringi dengan teriakan Yang gaduh dari para jin Itu adalah jin dari negeri China Melihat itu Raja jin menjadi murka Apa yang membuatmu berani menculik putri orang Yang berada di bawah naungan seolah wari kutub? Tanya Raja jin Lantas Jin dari negeri China menjawab Begitu melihatnya Aku langsung jatuh cinta kepadanya Tanpa pikir panjang Raja jin memerintahkan pasukannya Memenggal kepala jin penculik tadi Dan mengembalikan putriku kepadaku Aku bertanya kepada Raja jin Mengapa malam ini Anda sudi menampakkan diri kepadaku? Apakah karena melaksanakan perintah Dari Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani? Saat ini Beliau tengah mengawasi jin-jin yang berbuat durhaka Di antara kami dari rumah beliau Mereka berlarian Menuju tempat tinggal mereka masing-masing Lantaran Takut kepada beliau Sesungguhnya Wali kutub itu Diangkat Allah SWT Untuk membimbing manusia Dan jin sekaligus Jawabnya Itulah samudera hikmah Dari sosok Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Semoga Kita semua mendapatkan berkahnya Amin Ya Rabbal Alamin Mari kita bacakan Surah Al-Fatihah Untuk beliau Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah 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 Terima kasih.